Halo guys, balik lagi nih sama aku Icai ya dan hari ini nih kita akan ngebahas tentang daftar harga handphone realme terbaru di bulan Agustus 2023. Tapi nih sebelumnya jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram dan juga TikTok kita di at Official Complete Cellular ya guys. Jangan lupa juga yang belum subscribe yuk langsung aja di subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan nih berita-berita terbaru dari Official Complete Cellular ya. Oke nah handphone pertama nih yang aku pegang adalah realme C30s ya guys. Ini cocok banget kalau kamu pake cuma buat sekolah atau cuma buat scrolling-scrolling sosmed nih. Karena dia layarnya udah 6,5 inci dan juga udah HD Plus loh. Chipsetnya juga udah ini nih Sock dan juga kameranya nih 8MP ya. Dan kamera depannya itu 5MP guys. Baterainya tenang aja udah 5000 mAh ya walaupun ya harganya nih masih murah banget. Untuk RAM 3 internal 32 itu di harga Rp 1.399.000. Dan untuk RAM 4 internal 64 itu di harga Rp 1.599.000 nih. Nah kalau yang selanjutnya nih guys ini aku punya handphone mobile ya. Harganya berapa? Ini murah banget cuma 2 jutaan aja loh. Tapi handphone mobile ini juga udah keren karena layarnya udah besar ya 6,74 inci loh. Dan refresh rate-nya juga udah 90Hz ya guys. Handphone murah tapi chipsetnya juga udah bagus yaitu pake Unisab Tiger T612 ya. Untuk kameranya sendiri itu udah 50MP nih cakep banget ya. Kalau kamu mau liat hasilnya nih dari kamera depannya. Ini hasil kamera dari kamera depannya yang 8MP. Cantik banget gak sih? Nah kalau baterainya juga tenang aja guys. Ini udah 5000 mAh dan didukung juga dengan fast charger di 33W loh. Jadi buat kamu yang suka scrolling sosmed atau main game ini udah cakep banget sih. Untuk harganya sendiri itu di varian RAM 6 plus 6 internal 128 harganya Rp 2.099.000 aja nih guys. Oke guys, nah kalau selanjutnya nih aku punya handphone The Real Champion. Apalagi kalau bukan Realme C55 ya. Ini layarnya juga udah besar di 6,72 inci. Dan juga udah 90Hz loh refresh rate-nya. Jadi kalau kamu buat main game ini udah cakep banget. Karena didukung juga dengan chipsetnya yang gak harinya itu Mediatek Helio G88 loh. Untuk kameranya sendiri juga udah bagus banget ya. Ini 64MP nih. Bisa kamu liat langsung aja hasilnya ya. Hasil kamera belakangnya nih cakep banget gak sih? Nah didukung juga dengan warna desainnya nih yang cantik kayak gini ya kan. Nah kalau untuk kamera depannya juga tenang aja walaupun 8MP tapi udah cantik loh guys. Untuk baterainya sendiri itu 5000 mAh ya. Didukung juga dengan fast charging 33W. Nah kalau varian RAM-nya itu ada 2 guys. Adain varian RAM 6 internal 128 di harga Rp 2.499.000.000. Dan varian RAM 8 internal 256 di harga Rp 2.999.000.000 nih. Oke guys nah selanjutnya lagi nih aku juga punya Realme 10 ya. Ini cakep banget karena layarnya itu udah super AMOLED loh guys. Dan refresh rate-nya juga udah 90Hz ya. Walaupun layarnya kecil nih dia 6,4 inci. Tapi tenang aja kalau refresh rate-nya 90Hz apalagi didukung dengan Helio G99. Ini buat main game cakep banget sih. Kamera utamanya ini 50MP tapi tenang aja ya. Ini udah AI kamera jadi pastinya hasilnya tajem banget oke. Nah terus kamera depannya juga 16MP nih. Kalau kalian lihat sih ini cakep banget ya. Tinggal dipakein casing. Uh langsung sih handphone ini mantep banget. Nah kalau misalkan baterainya juga udah 5000 mAh ya guys. Dan fast charging juga nih di 33W. Untuk varian harganya sendiri itu tergantung dari internalnya. Oleh yang RAM 8128 itu di harga Rp 3.199.000. Dan RAM 8 internal 256 itu di harga Rp 3.399.000. Kalau yang selanjutnya nih guys. Ini lanjutan dari Realme 10 ya. Yaitu Realme 10 Pro 5G. Ini udah 5G ya bener banget. Karena dia chipsetnya udah pake Snapdragon 695 5G ya. Layarnya udah gede juga nih di 6,72 inci. Dan refresh rate-nya 120Hz loh. Walaupun masih pake IPS tapi tenang aja. Cakep juga kok kita. Nah untuk kamera utamanya nih ini gede banget sih guys. Udah 108MP. Kalau kalian melihat hasil 108MP-nya nih. Langsung dilihat aja ini cakep banget ya. Nah kalau kamera depannya itu 16MP aja. Tapi tenang aja. Itu juga udah bagus kok. Kalau baterainya masih sama kayak yang lain ya. Yaitu dan 5000 mAh. Dan fast charging di 33W. Kalau untuk Realme 10 Pro ini cuma ada satu varian ya. Yaitu di RAM 8 plus 8, internal 128. Di harga Rp 4.599.000. Nah kalau ini sih varian paling pro dari Realme 10 series ya guys. Yaitu Realme 10 Pro Plus. Yang paling keren dari handphone ini adalah dia sudah pake curved screen loh. Layarnya juga sudah AMOLED ya. Di refresh rate 120Hz nih. Ditambah lagi chipsetnya tuh udah keren banget ya. Yaitu Mediatek Dimensity 920 5G. Mantap banget gak sih. Untuk kameranya sendiri itu dia udah 108MP. Dan juga dia udah ada kamera 0,6-nya loh. Keren banget gak sih. Nih. Kalau mau yang pake 0,6 nih cakep banget ya. Buat kalian TikTok atau apa ini mantep banget sih. Nah kalau baterainya sendiri itu udah 5000 mAh. Dan fast chargingnya juga udah besar loh. Di 67W guys. Untuk harganya sendiri itu untuk varian RAM 8, internal 128. Di harga Rp 5.999.000. Dan yang paling gede nih. Yaitu di varian RAM 12, internal 256. Itu di harga Rp 6.999.000 nih guys. Nah kalau yang aku pake sekarang nih guys. Ini adalah handphone keluaran terbaru dari Realme ya. Yaitu Realme 11 Pro. Ini cakep banget. Karena pertama layarnya juga udah curvy gini ya. Dan ini juga desain belakangnya nih pake vegan leather loh. Jadi buat kalian yang vegan. Dan suka handphone yang desain yang mahal kayak gini. Ini cocok banget sih. Layarnya udah 6,7 inci. Dan AMOLED di 120Hz loh. Refresh ratenya mantep banget gak sih. Didukung juga nih dengan chipset Mediatek Dimensity 7050 ya. Untuk kamera utamanya itu 100MP. Dan sudah full OIS oke. Selfie-nya juga udah bagus nih di 16MP guys. Nah baterainya sendiri juga udah besar ya. Di 5000 mAh. Dan dukung dengan fast charging 67W. Kalau untuk varian harganya sendiri sih. Ini tuh ada di RAM 8.8 internal 256. Itu 5.599.000 nih guys. Nah kalau yang tadi itu Realme 11 Pro. Kali ini aku punya yang Realme 11 Pro Plus guys. Sebenernya sih masih mirip-mirip aja ya. Mulai dari layarnya yang sama-sama AMOLED. Dan juga udah 120Hz. Chipsetnya juga masih sama nih. Di Mediatek Dimensity 7050. Tapi yang paling beda guys. Itu kameranya ya. Kameranya Realme 11 Pro Plus ini. Sudah 200MP loh. Dan bisa zoom sampai 20 kali loh. Mantep banget gak sih. Dan kamera depannya juga beda ya. Yaitu di 32MP. Untuk baterainya sendiri. Ini 5000 mAh. Dan fast charging 100W loh. Mantep banget gak sih. Untuk varian RAM-nya nih gak main-main. Yaitu RAM-nya 12 plus 12. Di internal 512 ya guys. Harganya Rp 6.999.000 nih. Oke guys. Segitu dulu nih. Daftar harga Realme di bulan Agustus 2023 ya. Kalau kamu pengen handphone yang mana nih. Atau kamu pengen banget Realme 11 Pro Plus. Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasi kita. Supaya kamu gak ketinggalan nih. Info-info terbaru dari Official Complete Cellular ya guys. Oke aku Ica. Sampai ketemu lagi. Dadah.